Hampir dua tahun sudah, Olah Ramlan bercerai dari Aufar Hutapea. Keduanya sempat digadang-gadang bakal rujuk kembali, melihat besarnya cinta yang masih menggunung dalam dada. Namun waktu akhirnya menjadi saksi, Olah Ramlan masih sendiri hingga saat ini. Di tengah ketidakpastian rujuk kembali dengan Aufar, Olah Ramlan justru santer dikabarkan pacaran dengan Herjunot Ali. Benarkah Olah Ramlan dan Herjunot Ali tengah serius membangun komitmen untuk membangun Mahligai Rumah Tangga? Seperti apa pula janji Herjunot Ali yang mengaku takkan mau pacaran lagi setelah dirinya putus dari Tachana Safira empat tahun silam? Mungkinkah setelah bertemu Olah Ramlan, Herjunot Ali nekat mengingkari janjinya? Good people, inilah sensasi kontroversi teka-teki hubungan Olah Ramlan dan Herjunot Ali. Usianya sudah menjejak di angka 44 tahun. Namun demikian, tak ada yang memungkiri kecantikan Olah Ramlan yang masih terjaga hingga saat ini. Bahkan, Aufar Hutapea dikabarkan masih tetap mengagumi kecantikan sang mantan istri. Sekalipun sudah bercerai, Olah Ramlan dan Aufar Hutapea sejatinya sempat digadang-gadang bakal rujuk kembali. Warganet bahkan sempat beramai-ramai meminta Olah Ramlan kembali menikah. Pasalnya, setelah bercerai keduanya tampak tetap harmonis, tak ada permusuhan, apalagi sampai berkonflik kepanjangan. Sayangnya harapan publik ternyata tak bakal menjadi kenyataan. Olah Ramlan kabarnya tak mau rujuk dengan sang mantan. Tuh aku sekarang hidup sendiri, kan gak ada suami, anak aku baru kuliah, anak-anak aku juga banyak yang masih kecil-kecil sekolah. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku lebih penting untuk dipikirkan. Tapi kalau kelemahan curhat loh, Saydi. Iya benar. Iya makanya mencari supaya gak single. Tapi cariin dong siapa yang mau jadi pantang saya. Oke, eh tapi yang mantan masuk kembali kau lah, apalagi kemana. Iya, mantan. Kalau ketahuan ini, kalau tidak berpikir, kaget. Baru-baru ini alasan olah Ramlan tak mau rujuk lagi mulai terkuang. Kabar yang berhembus menyebut olah Ramlan tengah dekat dengan Herjunot Ali. Keduanya disebut-sebut intens menjalin hubungan, bahkan sampai ada yang menyebut keduanya pacaran. Oke, lagi dekat sama kamu nih sekarang. Aku sih siapa aja yang lagi dekat sekarang, ya aku bilang dia gitu. Kayak kamu lagi dekat sama aku ya, aku bilang kamu. Jenjang yang lebih serius. Bentar, nantilah. Menurut kamu aku cocoknya kapan nikah? Oke. Mungkin nanti ya, nanti. Nantilah mau nikah lagi. Masa gak nikah? Kita mau punya anak, masa gak nikah? Apa bisa sekarang? Punya anak tapi gak nikah? Sejatinya, Herjunot Ali pernah berjanji tak mau pacaran lagi. Semua bermula ketika hubungannya dengan artis Tachana Safira kandas di tengah jalan. Junot Ali tampaknya sangat terluka. Setelah tujuh tahun pacaran, hubungan mereka gagal sampai ke Pelaminan. Namun, sekali lagi, tak ada yang benar-benar abadi di kolong langit ini. Mungkinkah setelah empat tahun putus dari Tachana Safira dan setelah Herjunot Ali bertemu dengan olah Ramlan, benih-benih cinta itu sontak tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan? Benarkah olah Ramlan adalah tipikal wanita yang selama ini dicari Herjunot Ali? Kriteria aku, yaudah gitu, perempuan. Gak ada kriteria. Aku gak pernah punya kriteria. Gak pernah benar. Kita kayak, dia mesti tinggi, tinggi langsing gitu. Wah, kriterianya perempuan. Iya, terus rambutnya panjang. Terus nutupin muka semua. Yang ditunggu, kesiapan mental, batin dan... Oh, itu gak bakal siap-siap kata orang. Enggak, mungkin belum ada lawannya aja. Saya setiap ketemu perempuan, saya ajak nikah, mereka kabur. Maunya pacaran doang. Cewek-cewek sekarang tuh maunya pacaran doang. Kalau diajak nikah, pasti kabur gitu. Saya bingung, kenapa? Sayang. 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 Terima kasih.